KAMPUNG HALAMAN Apalagi yang udah dibangun sepanjang puasa runtuh deh dalam 2 hari lebaran karena gempuran makanan minuman manis, kemasan, dan berterigu. Apalagi anak-anak agak sulit katanya mengaturnya ya. Ada beberapa tips nih dari saya terutama untuk anak-anak. Yang pertama terus sounding dan masukkan ke alam bawah sadar saat anak mengantuk ya terutama sebelum tidur tentang pencernaannya. Tentang bakteri baik, tentang dampak makanan minuman kemasan berterigu ini saat lebaran nanti gitu ya. Sehingga alam bawah sadarnya tuh lama-lama terbangun benteng yang kokoh yang bisa menolak semua makanan yang gak toyip pada anak. Anak juga jadi tau alasan kenapa dilarang dengan disounding jauh-jauh hari. Dan ini menurut saya sepengalaman saya tuh sangat berdampak ya. Dia ada benteng akhirnya bisa menolak gitu kalau misalnya ada makanan yang gak toyip yang ditawarkan. Yang kedua makanan yang bisa dimakan saat lebaran hanyalah makanan yang real food sehat alami. Seperti ketupat dan semua lauknya serta sayurannya gitu ya. Semua kudapan selain yang makanan berterigu, selain makanan dan minuman kemasan ultra proses, selain yang bersaus botolan. Ini sebenarnya masih bisa kita konsumsi ya pada saat kita lebaran. Berikutnya adalah siapkan makanan anak yang sehat saat mudik nanti. Tetap buatkan anak cemilan dari ubi, singkong, campur dengan daging, ayam, ikan laut seperti pempe, aram-aram dan lain-lain. Agar nanti bisa dibekelin gitu di kotak makan gitu ya pada saat bersilaturahim. Untuk cemilan sehat bebas terigu, Mama Zen bisa mengikuti berbagai kelas cooking baking sehat alami di Ikari Group ya yang sedang buka pendaftarannya sekarang. Yang berikutnya adalah satu suara dengan suami agar bisa saling menjaga anak. Karena kan kita gak bisa nih 100% ya pada saat mudik mungkin kita akan ada fase anak tuh gak bersama dengan kita. Atau anak itu mungkin bermain bersama dengan sepupu-sepupunya gitu ya. Nah maka pada saat itu bisa saling menjaga anak nih bersama dengan suami. Terutama kalau masih ada benteng dalam tanda kutip ya antara menantu dan mertua. Nah suami bisa ikut menjelaskan dan menguatkan pemahaman kita untuk tersampaikan dengan baik ke mertua dan juga saudara ipar. Juga sama berlaku kalau kita di rumah orang tua kita, Mama ya. Jadi sama-sama bisa saling menjaga anak dengan suami. Yang kelima adalah kuatkan mental ya, Mama. Karena mungkin bagi sebagian orang makanan sehat itu gak lumrah gitu ya. Jadi kita harus kuat nih pemahamannya. Jangan sampai pulang mudik anak malah radang dan sakit. Sehingga PRnya tuh jauh lebih berat. Yang berikutnya adalah biasakan anak untuk izin makan apapun kalau makanannya tuh gak biasa dimakan. Jadi kalau dia sudah biasa makan buah, makan sayur, kemudian dia ditawarin kemasan. Biasakan anak untuk minta izin dengan orang tua. Ya sehingga kita bisa ikut mengontrol apa yang masuk dalam mulutnya. Yang berikutnya adalah harus berani menolak ya, Mama. Jangan selalu merasa gak enakan. Tentu menolak dengan bahasa yang baik. Sampaikan kalau anak-anak kita memang tidak mengkonsumsi terigu. Memang tidak mengkonsumsi makanan minuman kemasan tinggu gula dan teman-temannya. Karena dengan alasan ingin menjaga kesehatan pencernaannya. Sembari sampaikan kalau dia juga sudah ada makanan-makanan yang biasa dimakan. Yang kita bekelin di kotak makan. Yang berikutnya adalah hindarkan anak dari asap rokok ya. Karena dampaknya juga gak main-main nih untuk anak. Dan yang terpenting adalah selalu berdoa memohon perlindungan untuk anak-anak kita. Makan sehat alami bebas terigu itu bisa diusahakan. Yang penting kita mau berusaha agar apa-apa yang diusahakan sehat ini. Yang dari rumah itu gak runtuh ya. Setelah lebaran, setelah mudik itu gak banyak PR gitu. Karena PR batuk pilek, PR diare, apalagi perjalanan jauh. Itu luar biasa pada anak. Dan jangan sampai ada dampak PR-PR itu saat sudah pulang lagi ke rumah gitu ya. Semangat ya memakzin semua. Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu.